Kita dikejutkan sekali lagi dengan pendedahan daripada Anwar Ibrahim. Ini yang terbaiklah sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah, bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Gimana nih guys kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Kalau sakit kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan untuk kita semua ya guys ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke guys jangan lupa untuk senantiasa doakan kedua orang tua kita. Agar kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya guys ya. Jangan lupa guys ya. Ingat selalu orang tua kita. Jadi kalau kita nak, orang tua kita bahagia, orang tua kita senyum, orang tua kita bangga, orang tua kita bangga kepada kita. Maka ingatlah berbuat baik selalu atas nama orang tua kita ya guys ya. Insya Allah. Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video guys yang sangat menarik sekali. Yang teman-teman request kepada saya di Instagram guys ya. Anwar ya. PM Anwar dedah perompak harta negara nomor 1 di Malaysia. Wih. Wuh. Apa nih guys. Oke. Tanpa berlama-lama saya penasaran sekali ya guys ya. Ini mungkin prestasi yang dilakukan oleh PM Anwar ya. Ketika menjabat sebagai Perdana Menteri. Seperti itu ya guys ya. Kita nak tengok nih guys ya. Ada perompak. Memang di setiap negara itu pasti ada yang korupsi, 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 korupsi gitu kan guys ya. Dan ya tak serta-merta juga pasti di Malaysia pasti ada. Dan negara-negara lain pun ada banyak ya guys ya. Di negara sendiri aja banyak banget maling-maling yang berkeliaran seperti itu. Dan saya sangat sayangkan gitu kalau belum ketangkep-ketangkep atau bahkan orang dalam sendiri. Dan semoga ya guys ya ke depannya dengan pemerintahan yang baru, korupsi bisa diminimalisir lagi. Oke. Tanpa berlama-lama. Jom kita tengok video ini guys. Ini dari pada channel Nazilin Unity. Jom kita simak videonya. Kita ambil yang baik dan buang yang buruk. Oke. Tanpa berlama-lama. Jom kita tengok videonya. Let's go. Selamat petang. Salam jitra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, petang yang hangat, luar biasa, indah ini. Kita dikejutkan sekali lagi dengan pendedahan daripada Anwar Ibrahim. Ini yang terbaiklah sebenarnya. Anda pasti terkejut dengan pendedahan Anwar Ibrahim ini. Jarang sekali Anwar Ibrahim berkata tanpa fakta. Jarang sekali Perdana Menteri kita ini menyorot sesuatu isu tanpa suatu fakta. Tanpa perkara yang benar. Iya kan? Kali ini Anwar Ibrahim kata, harga barang akan turun jika rompakan hasil negara dihentikan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini. Kalau anda tak setuju, terpulanglah panda anda. Anda mungkin menyokong perompak yang mau merompak negara. Di Malaysia ini, anda tahu, perompak-perompak kecil-kecilan itu tidak boleh membawa hasil yang ataupun kesan besar. Tapi perompak-perompak yang orang kata curi-curi merompak. Orang sahabat cakap macam itulah. Kalau orang sahabat cakap, dia curi-curi merompak. Tahu maksud curi-curi? Diam-diam merompak. Secara sembunyi merompak Malaysia. Oh, curi-curi. Iya kan? Ramai perompak-perompak di Malaysia ini curi-curi merompak. Kalau kamu faham apa maksud curi-curi merompak, baguslah tuh. Anda sudah faham apa yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Ramai pencuri di Malaysia ini merompak curi-curi. Itu menyebabkan negara kita rugi. Itulah yang menyebabkan negara kita tak dapat menurunkan harga barang. Manakan tidak mereka ini sibuk pula mencuri duit negara. Apa yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim? Sehingga dia kata, harga barang akan turun jika rompakan hasil negara dihentikan. Sekarang kamu tulis dalam ruangan komen ini, agak-agak kamu siapa orang yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim ini yang merompak negara kita. Perompak tuh tidak semestinya ada pestol kah, senapang kah, merompak di beng kah, merompak di mana ya? Kedai emas kah, merompak di pasar raya kah, merompak hati kah. Eh, hati pun boleh dirompak. Paling seronok, merompak ahli parlimen. Langkah syaratun dulu lah kan. Apabila dirompak ahli-ahli parlimen, pakatan harapan. Nah, itu pun merompak juga lah tuh kan. Dirompak hati mereka, dirompak ahli parlimen. Tapi, yang merompak dimaksudkan ini ialah orang-orang yang diam-diam merompak. Antaranya perbuatan seperti rasuah, celaka, keparat itu. Perbuatan rasuah itu patut kita cakap celaka, keparat lah kan. Mana kan tidak. Itu merugikan. Itu duit hang. Ya, orang dah cakap macam itu. Itu duit kita. Tapi, diambil oleh orang melalui rasuah. Projek yang sepatutnya 10 juta, tiba-tiba kena rasuah. Hanya jadi 3 juta. Barang yang sepatutnya material projek itu sepatutnya bernilai 1 juta, tiba-tiba tinggal 100 ribu ringgit. Ah, itu sebab jambatan runtuh. Paip tak siap. Jalan raya tak siap. Jalan raya siap. Tapi, hujan hanya sebutir. Boleh bocor jalan raya itu. Ya, pernah nampak jalan raya macam itu? Kalau pernah nampak bagus. Ya, bagus. Di Sabah, saya tidak pernah nampak lah macam itu kan. Siapa yang pernah tinggi di Sabah? Tak pernah. Di Sabah, kita hanya ada jalan raya kebulan. Itu yang tular. Tular di Sabah, ada jalan raya kebulan. Satu-satunya, negeri ada permukaan bulan. Nak tahu macam mana rasa permukaan bulan? Pergilah ke Sabah, kata netizen. Harga barang akan turun jika rompakan hasil negara dihentikan, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim, mahu bersikap lebih tegas dan tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu yang mengaut hasil negara dan membolehkan lebih manfaat dapat diberikan kepada rakyat. Anwar menegaskan, sekiranya rompakan terhadap hasil negara dapat dihentikan, harga barang yang melonjak tinggi juga dapat diturunkan. Pada tahun ini juga, saya kaji nak naikkan gaji penjawat awam sebab sudah 10 hingga 12 tahun tidak pernah naik. Untuk buat perkara ini, nak ambil duit dari mana? Itu kata Anwar Ibrahim. Bayangkanlah, kalau kamu penjawat awam, kalau anda penjawat awam yang sepatutnya 10 hingga 12 tahun ini sudah ada kenaikan gaji seperti yang kata Anwar Ibrahim ini, tak boleh naik gaji kerana ada perompak duit di dalam negara. Duit itu sepatutnya boleh menaikkan gaji penjawat awam, tapi dirompak. Siapa rompak tak tahulah. tak berani saya nak kata siapa. Dosa juga nak fitnah orang kan, cakap nama orang tertentu. Tapi nampaknya kita dah mula tahu siapa perompak-perompak duit itu yang menyebabkan engkau dan dia orang dan kita semua tidak naik-naik gaji. Bolehlah kata padan muka kita semualah kan. Itulah sebab kita kena melawan rasuah sehabis-habisnya seperti Anwar Ibrahim katakan. Kata Anwar Ibrahim, jika saya minta kawan-kawan, jadi, maaf saya, kata Anwar Ibrahim, jadi, saya minta kawan-kawan faham mengapa ada kes saya tidak mau tolak ansur. Hang, makilah berbakul-bakul pun. Awak makilah berbakul-bakul pun. Seranglah guna apapun. Tetapi, saya tidak akan bertolak ansur dari perompak hasil negara, kata Anwar Ibrahim. Nah, terbukti ada juga orang yang memang tak tahulah mana pemikiran mereka letak. Mungkin di bahu, mungkin di belakang, mungkin di tapak kasut. Mungkin mereka letak situ. Sebab, mereka ini pula, gara-gara Anwar Ibrahim sangat serius melawan rasuah, ada pula yang berani memaki Anwar Ibrahim berbakul-bakul, menyerang tak tentu halah, dan menyuruh pula Anwar Ibrahim, kata, jangan berdedom. Tapi Anwar Ibrahim kata, itu semua tidak akan menghentikannya untuk memberangi rasuah, dan itu tidak akan dapat menjadikannya bertolak ansur terhadap perompak negara. Anwar Ibrahim kena tegas. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kena tegas. Kalau tegas, harga barang turun. Kalau tegas rompakan, hasil negara dapat dihentikan, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kunjungannya ke program jualan termurah madani di lembah makanan Bandar Perda di sini hari ini. Mengulas lanjut, Anwar menegaskan bahawa apa yang dilakukannya bukan kerana dendam, tetapi atas dasar semangat yang mahu memerangi individu yang mengaut keuntungan tidak kira pangkat umur mahupun darjat. Kalau orang itu ambil rasuah, dia patut bimbanglah. Kalau tak ambil rasuah, dia tak perlu takut. Ini orang yang rasuah puluh-puluh bilion tak berani sentuh. Bila polis sarjan kena kes RM200, orang marah habis. Saya tidak kata itu betul. Kalau salah, maka salah lah. Tapi orang yang ambil sepuluh bilion ringgit disebabkan kuasa tidak berani sentuh. Bahkan ada ahli parlimen sokong lagi. Ini lucu. Memang lucu apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini. Ada ahli parlimen yang sokong lagi. Aduh, siap kata dia orang tua. Jadi kalau orang tua rumpak boleh ke? Kalau orang tua rogol boleh ke? Ini yang belajar mana? Kata Anwar Ibrahim. Ini kata dendam kes lama. Kalau ambil RM200, saya boleh maafkan. Tetapi kes lama ambil dua puluh bilion ringgit. Yang itu adalah duit rakyat. Kata Anwar Ibrahim. Bagaimanapun katanya, perkara berhubung penguatkuasaan diserahkan kepada pihak berkaitan dan berterima kasih kepada semua jenis berkenaan yang bertindak tegas. Saya dah bagitahu Hang Datuk-Datuk Seri, Datuk-Datuk Seri, Tan Seri, Tunku, Hang baik kita selalu hormat. Hang rompak kita tangkap subat dalam penjara. Tapi itu bukan kerja saya. Kata Anwar Ibrahim. Kerja polis tangkap, kerja SPRM, siasat, dan kerja peguam negara dakwa. Manakala kerja hakim putuskan dan kerja agong kalau beliau nak kurangkan kes pengampunan. Sebab itu saya masih semangat dari masuk permatang PAU sejak 1982 sampai sekarang kata Anwar Ibrahim. Kemudian Allah tak dikirakan saya jadi Perdana Menteri. Saya nak guna ini bersihkan negara kata Anwar Ibrahim. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil. Tampil dia mahu gunakan apa apabila jadi Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Oke guys sudah selesai videonya dan kita akan baca komentar-komentar yang ada disini ya guys ya. Oke disini ada sebuah komentar guys pandangan saja sebagai rakyat boleh faham keadaan yang dimaksudkan sebenarnya sudah lama dirasai cuma kita tidak ada daya untuk mengatasinya. Kini sewajarnya doakan baik-baik ya pentadbiran termini ya di LM dalam usahanya memulihkan ekonomi khususnya agar stabil kembali. Tahniah dan terima kasih tolong sampaikan kepada DSAI ya kerajaan Madani yang telah luluskan STR sebanyak RM600 untuk tahun ini. Terima kasih. Selagi kaki sakau tidak ditangkap selagi tidak stabil harga dan ekonomi betul lagi. Siap. Siasat dan dakwah mereka yang suka curi-curi merompak uang negara sampai negara jadi miskin. Aku sangat setuju semua kaki sakau dan perompak perlu dihapuskan dalam negara ini barulah negara akan jadi maju di mata dunia luar. Saya sangat setuju dengan PMX ya karena ambil tindakan tegas terhadap perompak besar-besar negara betul lagi kalau tidak di apa namanya tidak ditindak itu pasti ya akan terus seperti itu harga semakin naik semakin naik semakin naik untuk menutupi ketompalan ketompalan apa namanya untuk menutupi lubang-lubang yang kurang disitu itu dulu video ini terima kasih sudah tengok video ini gimana komentar teman-teman silahkan komen di bawah dan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati